Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Setidaknya itulah gambaran bagi seseorang yang tetap menjaga kebugaran tubuh di sela padatnya aktivitas. Tak hanya fisik yang dimasuk sehat, tapi juga pikiran. Sebuah tempat kebugaran dengan nama Hypno Gym lahir atas prakarsa Romy Rafael. Dengan melatih tidak hanya fisik, tapi juga agar pikiran sehat, tempat kebugaran yang rencananya akan menyebar di kota-kota seluruh Indonesia pasti akan membuat member benar-benar merasakan hasilnya dengan maksimal. Mau tahu lebih banyak? Ini liputannya. Sebetulnya bukan penemuan baru sih, cuma konsep baru yang pertama di dunia. Dimana kita sebuah tempat fitness, jadi disini apa itu Hypno Gym? Hypno Gym adalah sebuah tempat fitness minimal luasnya 1.600 meter persegi. Ada 13 treadmill, ada 60 sepeda RPM, dan mesin-mesin lainnya. Tapi bukan cuma itu, ada kelas yoga, meditasi, hipnoterapi, dan lain-lain. Jadi konsepnya lebih ke mind and body. Jadi kita lebih berat ke mind-nya atau ke pikirannya. Kenapa saya mendasari Hypno Gym ini? Karena semua gym di seluruh dunia itu tidak ada yang mempertajam di sisi pikirannya. Kebanyakan mereka pisah-pisah gitu. Kalau disini kita integrated antara pikiran dan fisik, dan keharmonisan itu diciptakan. Banyakan tempat fitness di luaran kan hanya menyentuh fisiknya saja, tanpa menyentuh pikirannya. Nah, sebetulnya yang dampak mempengaruhi hidup seseorang itu, lebih utama adalah pikirannya dulu. Karena pikirannya itulah yang akan menentukan semua aspek kehidupan orang tersebut. Begitu. Contohnya ya teman-teman saya banyak yang cerai kan. Itu contohnya gitu. Kenapa gitu? Dia tidak mampu mengolah pikirannya sendiri. Begitu. Itu contohnya. Nah, apapun pekerjaannya pasti akan berhubungan dengan stres. Karena manusia butuh stres. Begitu. Nah, jadi kita mengolah bagaimana stres itu tetap perlu, tetap menyehatkan, tapi tidak mengganggu aspek lain dari hidup individu itu. Contohnya seperti ini. Efek samping ketagihan. Serius. Karena aktivitas olahraga itu akan mengeluarkan hormon namanya endorfin dan serotonin. Itu muncul saat kita bahagia, saat kita bersuka cita, kebalikan dari stres. Begitu. Nah, itu kenapa kalau kita habis lakan seger gitu. Ada perasaan ringan atau relax atau apa begitu. Nah, itu sih yang kita usahakan. Tuh, jadi kunci sukses dari hypno gym ini sendiri adalah body, mind, and nutrition. Tiga sumber yang paling mendasar. Tapi, menurut saya yang paling fundamental, yang paling mendasar banget adalah apa yang kita pikirkan. Mind. Jangan stres. Kayak tadi kan Rafael bilang, kita maksudnya nge-gym ya kok stres. Dan kalau tingkat stresnya sudah tinggi, ke bawah sampai ke rumah gitu kan. Itu kan juga buruk juga. Apapun yang ditargetkan, misalnya untuk Anda yang ingin membentuk badan, ayo tidak kesampean. Gitu. Oke.